Kita kembali di daerah News Bolo, lapas kelas 2B Tuban kembali membuka kunjungan tatap muka bagi keluarga-warga binaan kemasyarakatan. Pembukaan kunjungan tatap muka tersebut masih dalam tahap uji coba dan berlangsung hanya dua kali pada minggu ini, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Pembukaan kunjungan tatap muka tersebut masih dalam tahap uji coba dan berlangsung hanya dua kali pada minggu ini, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Kalau pas Tuban, Siswarno mengatakan, pembukaan kunjungan tatap muka dilakukan mengingat situasi pandemi COVID-19 di Tuban berada di level 1 PPKM dan tindak lanjut dari instruksi pemberita pusat maupun kanwil suara timur. Namun demikian, kunjungan tatap muka masih terbatas untuk maksimal tiga orang dari pihak keluarga, seperti orang tua, istri, dan anak yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Dalam uji coba kunjungan, setiap WBP diberikan waktu selama 10 menit untuk bertemu dengan keluarganya. Pembatasan kunjungan tatap muka dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang meluas. Dibukanya kembali layanan kunjungan tatap muka tersebut disambut haru oleh sejumlah WBP dan keluarga mereka. Dibukanya kembali layanan kunjungan tatap muka tersebut disambut haru oleh sejumlah WBP. Dibukanya kembali layanan kunjungan tatap muka tersebut tidak terlalu lama. Para WBP tampak bersyukur dan bahagia bisa kembali berjumpa secara langsung dengan anggota keluarga mereka setelah sebelumnya selama 2 tahun tidak bisa berjumpa langsung karena pandemi. Salah satu WBP kasus curat ADP merasa senang dan bersyukur bisa disambangi langsung oleh keluarganya, yaitu anak dan istri. Ia berharap kunjungan tatap muka tersebut bisa terus berlanjut. Dan ini adalah menindaklanjuti perintah pimpinan yaitu pimpinan pusat dan pimpinan wilayah yang hari ini adalah masih dalam rangka uji coba. Sampai kenapa uji coba-nya Pak? Kemudian sesuai dengan arahan dan perintah pimpinan dari wilayah bahwa uji coba ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu hari Selasa dan hari Kamis. Dari Tuban, Hoy Rudin, Arek TV melaporkan.